Pemirsa unit tim khusus polda Sulawesi Selatan berhasil menemukan sarang komplotan perampok di wilayah Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Komplotan itu terkenal sadis dalam beraksi. Terakhir, mereka merampok dan membunuh seorang bandar judi pada 25 Desember lalu. Polisi bersenjata lengkap menggedor pintu markas perampok lintas pulau di Makassar, Sulawesi Selatan. Melihat buruannya berusaha melarikan diri, petugas umbar tembakannya. Saat ini targetnya kabur, polisi mendobrak pintu belakang. Dan merangsak masuk ke dalam. Satu-satu target dilumpuhkan. Pertama, petugas membekuk Anca dan Ardi. Keduanya bersembunyi di kamar mandi. Mereka merambah yang menemukan. Menyebabkan. Jangan tembak. Tidak. 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 Tidak, berselang lama kalau menjadi dia bernama Cucel di lingkus. Sekarang di turun ini di kolong tempat tidur. selamat menikmati setelah ketiga pelaku tak berputih polisi menggeledah setiap sudut ruangan mencari barang bukti hasil kejahatan beberapa tokon genggam diamankan berdasarkan keterangan polisi ketiga pelaku merupakan anggota komponen perakut yang terkenal stadis terhadap korbannya terakhir merampok sebuah rumah bandar judi di Malawa Maros 25 Desember lalu kemudiannya masuk daftar pencarian polisi untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut para pelaku begini ke kantor polisi kini petugas mengejar dua rekan mereka yang masih buron demikian lakuan Jaki Akbar dari Makassar Sukawesi Selatan selamat menikmati selamat menikmati